Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kolikatif larutan yaitu sifat yang ditentukan oleh banyaknya partikel semakin banyak partikel Z terlarut atau konsentrasinya semakin pekat maka sifat kolikatif larutan juga semakin signifikan ada empat yang akan kita bahas nanti tapi pada kesempatan kali ini kita hanya akan membahas dua terlebih dahulu yaitu penurunan tekanan uap dan tekanan osmosis anak-anakku kita masuk ke penurunan tekanan uap apa itu tekanan uap? kalau zat cair berubah menjadi uap maka ini adalah disebut penguapan setiap penguapan maka menimbulkan tekanan apa yang mempengaruhi tekanan itu? tekanan itu akan dipengaruhi kalau zat itu mudah menguap zat itu mudah menguap maka tekanan uapnya juga semakin besar kita lihat percobaan yang akan dilakukan untuk mengukur tekanan uap pada gelas ini dimasukkan adalah air murni atau pelarut murni kemudian dia akan menguap tapi sebelum menguap ini kita tutup di sini dan dialirkan ke pipa ini nah untuk mengetahui berapa tekanan uap yang ditimbulkan maka di sini diberi air raksa pada awalnya air raksa ini adalah lurus seperti ini tetapi karena adanya tekanan uap maka bagian sini akan turun dan bagian sana akan naik nah selisih antara bagian bawah dan bagian atas ini namanya tekanan uap berapa ini untuk air murni? ternyata diberi angka 23,76 mm kita lihat percobaan secara lengkap ini tadi yang sebelah kiri adalah air murni kemudian yang sebelah tengah ini adalah air yang sudah ditambah dengan glukosa kemudian ini ditambah dengan urea konsentrasi glukosa dan urea sama yaitu 1 M 1 molar nah kemudian kita lihat ternyata tekanan uap yang tengah maupun yang kanan ini sama yaitu 23,34 ini juga 23,34 itu dapat disembuhkan bahwa pada pelarut murni tekanan uapnya lebih besar dan kalau diberi di dalam pelarut murni tadi ditambah dengan zat lain atau zat terlarut ternyata tekanan uapnya jadi turun nah pertanyaannya kenapa yang tengah dan yang kanan itu sama padahal zat yang ditambahkan berbeda disini adalah ditambahkan glukosa sedangkan yang kanan kita ditambahkan dengan urea hal ini terjadi karena konsentrasinya sama karena konsentrasi sama menghasilkan tekanan uap yang sama pula anak-anakku sekalian apa yang saya jelaskan tadi sudah saya tuliskan disini nanti kalian bisa belajar lebih lanjut kemudian kita akan melanjutkan bagaimana cara menghitung penurunan tekanan uap itu oleh seorang ahli yang bernama Marie Frankois Roll ini sudah dirumuskan rumusnya seperti ini delta P sama dengan XB kali PA0 apa itu delta P? delta P itu adalah penurunan tekanan uap atau perubahan tekanan uap kemudian XB, XB itu adalah fraksimal untuk set terlarut dalam hal ini set terlarutnya adalah glukosa atau urea kemudian PA0 itu adalah tekanan uap pelarut murni pelarut murni berarti adalah airnya tadi kemudian rumus kedua PA sama dengan XA kali PA apa itu PA? PA itu adalah tekanan uap untuk larutan yaitu campuran dari set terlarut dan pelarut kemudian XA berarti adalah fraksimal pelarutnya dan PA0 itu adalah tekanan uap untuk pelarut murni ini penjelasan lebih lanjut sudah saya tuliskan disini nanti kalian bisa lihat lagi kemudian kita lihat contoh perhitungannya hitung tekanan uap larutan hitung tekanan uap larutan terdiri dari 2 mol sukrusa dan 50 mol air pada suhu 300 derajat Celcius jika tekanan uap air murninya adalah 31,80 mmHg karena yang ditanyakan adalah hitung tekanan uap larutan maka rumusnya adalah PA kemudian untuk menghitung PA itu adalah dicari dulu XA XA itu apa? XA itu adalah fraksimal pelarut fraksimal pelarut itu rumusnya adalah mol pelarut dibagi mol total mol total itu terdiri dari pelarut ditambah dengan sat pelarut berapa mol pelarutnya? tadi sudah diketahui pelarutnya air itu adalah 50 kemudian dibagi dengan mol total mol total berarti 50 ditambah dengan 2 maka 50 dibagi 52 ketemunya adalah 0,962 tinggal dimasukkan disini 0,962 dikali dengan PA0 PA0 adalah tekanan uap murni berapa PA0nya? tadi sudah diketahui yaitu 31,8 milimeter HG maka dari perhitungan ini diperoleh angka bahwa tekanan uap larutan tersebut adalah 30,59 milimeter HG ini artinya dia turun yang semula adalah 31,8 sekarang tinggal menjadi 30,59 disini juga saya sajikan contoh soal lain nanti kalian bisa pelajari lebih lanjut kemudian yang akan kita bahas yang kedua adalah tekanan osmosis apa itu tekanan osmosis? nanti kita lihat gambarnya seperti ini dalam gambar ini kita lihat gelas yang besar ini berisi air murni kemudian pada gelas yang kecil ini ini kita isi dengan sat terlarut jadi larutan yang terdiri dari pelarut dan sat terlarut sehingga otomatis konsentrasi disini lebih besar daripada konsentrasi disini karena di luar itu adalah air disini adalah air dengan sat terlarut nanti airnya akan masuk ke sini tapi sat terlarutnya tidak boleh keluar ke sini bagaimana caranya? caranya disini disini ini dikasih namanya membran semi permeable yaitu bisa dilewati oleh partikel kecil air tapi tidak bisa dilewati sat terlarut kita lihat percobaan yang urutannya yang pertama ini posisinya seperti ini lurus kemudian airnya nanti masuk ke sana akibatnya ketinggiannya sekarang tidak lurus lagi tapi ada selisih segini ini menimbulkan tekanan tekanannya namanya adalah tekanan osmosis bagaimana cara mengukurnya? cara mengukurnya adalah dengan piston jadi ini naik ke atas tadi kemudian ditekan ke bawah nah seberapa besar tekanan itu yang disebut dengan tekanan osmosis kemudian bagaimana cara menghitung tekanan osmosis itu? caranya adalah dengan rumus P tekanan osmosis sama dengan M M itu adalah molaritas R, R itu adalah tekanan gas ideal dan T, T nya adalah suhu dalam satuan Kelvin sehingga nanti kalau ada soal dalam satuan derajat celcius harus diubah ke Kelvin sebagai contoh adalah seperti ini berapakah tekanan osmosis pada 25 derajat celcius? ingat tadi 25 derajat celcius harus diubah ke Kelvin dengan cara ditambah 273 menjadi 298 Kelvin dari larutan suhu krusa yang konsentrasinya 0,01 M maka ini adalah molaritasnya adalah 0,001 M per liter kemudian R itu adalah tetapan gas ideal ini angkanya tetap biasanya di soal sudah disebutkan sehingga tinggal menghitung P atau tekanan osmosisnya berapa itu? yaitu M nya adalah 0,001 R nya 0,082 kemudian T suhunya adalah 298 Kelvin maka ketemu angka 0,024 Atmosfer ini adalah tekanan osmosis yang kita cari anak-anakku kalau kalian nanti ingin melihat lagi apa yang sudah bapak jelaskan tadi kalian bisa membuka Youtube kemudian tulis di channel bapak yaitu tulis nama Sabto Wicat Moko nanti disana ada banyak video yang bisa kalian pilih demikian juga video ini sudah saya unggah di Google Classroom di kelas kalian dan juga slide yang saya tampilkan disini sudah ada di Google Classroom juga kalian bisa membuka-buka lagi apabila dibutuhkan agar lebih jelas lagi demikian juga untuk latihan-latian kalian bisa lihat di Google Classroom tugas apa yang harus kalian coba di rumah mudah-mudahan dengan demikian apa yang sudah bapak jelaskan ini bisa lebih jelas lagi dan kalian bisa memahami dengan baik tetap semangat jangan kalah dengan keadaan semangat untuk maju Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh